musik eh tunggu deh adek bayinya lagi ngapain tuh kok kakinya dipukul-pukul begitu? kamu salah apa dek? otan gak tinggal liatnya eh tapi sebentar teman-teman kayaknya otan salah dek bukan bener aja ini bagian dari tradisi yang dilakukan masyarakat Jawa tradisi ini dinamakan tegak sinten atau turun tanah bagi anak bayi yang baru pertama kali menginjakan kaki ke tanah ada makna dibalik tradisi ini yaitu sebagai persiapan seorang anak kecil hingga dewasa nanti untuk menjalani kehidupan dengan baik dan benar wah dalem banget maknanya ya terus kenapa kakinya dipukul-pukul pake sobat otan yang terkenal licin ini ya? teman di rumah ada yang tau kenapa? hehehe ternyata beberapa masyarakat Jawa percaya dengan memukulkan belut ke bagian kaki anak bayi akan membuat si anak jadi cepat jalan diibaratkan anak ini nantinya akan berjalan dengan cepat lincah seperti belut hehehe hehehe teman di rumah ada yang pernah ngalamin hal yang sama dengan adik bayi kecil ini gak? bersedia 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 siap mulai yoo yoo ayo paman semangat saking terkenal kalau belut itu licin sampai ada perlombaan yang melibatkannya hebat kamu sob nah di rumah ada yang tau gak? kenapa belut bisa licin banget kalau dipegang? jawabannya karena sobat otan ini punya lendir lendir akan keluar melalui sel kulit tubuhnya karena mereka merasa terancam dengan gangguan dari luar seperti predator atau saat dipegang seperti ini kerennya lagi walau kita sering menemukan si licin ini hidup di air tapi dia bisa bertahan hidup walau tanpa air kemampuan ini berkat kulitnya yang mampu menyerap oksigen saat berada di darat keren wadih lagi ada acara apa nih sob rame-ramean gitu? lagi pada reunian ya kalian gua ngajak-ngajak otan nih hihihi mereka ini adalah kawanan belut sawah yang ditampung oleh pengepul dari wilayah kabupaten kendal Jawa Tengah kebanyakan belut berasal dari berbagai wilayah dari Indonesia semua berkumpul di kolam ini dan siap untuk dikirim ke berbagai tempat teman di rumah ada yang tau gak? walau belut tidak bersisik dan bentuknya berbeda dengan ikan pada umumnya ternyata belut masih termasuk keluarga ikan loh selama masih ada air yang sirkulasinya bagus belut dijamin akan tetap bisa bertahan hidup lama dia akan terkenal tangguh saat di habitat aslinya sawah berlumpur sesekali belut bisa keluar dari lubangnya untuk mencari makan atau mungkin kamu lagi bete ya sob butuh hiburan dan cari udara segar hihihi tanpa ragu dia juga akan menggali lubang pada lumpur kapanpun dia mau sepertinya ada paman yang sedang mencari keberadaan musub ayo cepat sembunyi biar paman ada usahanya sedikit hayu hayu coba cari dimana keberadaan si belut tadi paman kalau dapet otan kasih belutnya buat paman deh sobat otan ini kan terkenal licin dan pandai bersembunyi di dalam lumpur ya ketahuan juga kamu sob ternyata ukurannya gede banget genggaman tangan paman sampai penuh terisi tuh coba perhatikan besar tubuhmu hampir sama dengan ukuran lengan paman wah menang banyak nih paman hihihi sepandai-pandainya kamu sembunyi kalau ahli pencari belut sudah turun gunung pasti akan ketahuan juga untuk membuktikannya otan punya cara nih supaya kita semua bisa melihat dengan jelas seberapa jauh belut bersembunyi saat mereka masuk ke dalam lubang galiannya lumpur yang biasa mereka gali otan ganti dengan agar-agar warna-warni yang transparan tenang aja sob agar-agar ini tanpa gula kok jadi kamu gak bakalan diserang semut hihihi yuk kita mulai perhatikan teman dia gak langsung membuat lubang sepertinya masih beradaptasi dengan lingkungannya yang baru ini nah nah dia sudah mulai bosan dan itu dia saatnya gali menggali pola galiannya cenderung horizontal tidak jauh setelah membuat lubang dia langsung belok ke kiri atau kanan lubang mencari jalur datar kalau dilihat dia hanya berputar-putar di bawah titik lubang benar dugaan otan kan lubang yang dia buat gak begitu dalam kalau sudah di dalam lubang belut cenderung hanya akan berdiam saja ternyata belut juga bisa maju dan mundur di dalam lubang mereka tahu kapan harus mundur dari mulut lubang kalian sesekali belut naik ke permukaan lubang mau ngapain sob ngintip ya hihihi ternyata mereka naik ke permukaan untuk mengambil oksigen enggak lama setelah itu belut kembali ke dalam lubangnya lagi loh 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 wehh kok belutnya rame-rame kumpul di air bening mana gude-gude banget wow kalau ini mas sobat otan si morea wetsh jangan salah ya teman morea ini bukan belut loh sobat otan ini jelas beda dengan belut dari bentuk tubuhnya morea cenderung bulat penuh dan panjang sedangkan belut tubuhnya cenderung pipih terus lihat deh ekornya kalau ekor morea tambah gepeng sedangkan kalau belut malah meruncing oh iya teman saat ini otan lagi berada di desa larike ke pulauan amban disini sobat otan si morea rupanya dikeramatkan teman sidak disini dijaga aturan adat yang melarang memburu atau memakannya masyarakat disini percaya adanya legenda tentang si morea kisah legendanya begini teman zaman dahulu kala nenek moyang masyarakat sini sedang berpindah dari gunung ke daerah pantai untuk mencari sumber makan sang ketua adat kemudian melemparkan tombak saktinya ketika menancap dari dalam tanah kemudian muncul mata air dan mengalir deras menjadi sungai kemudian muncullah ikan-ikan dan juga sang morea disitu sebagai pertanda adanya kehidupan mereka pun bersepakat untuk tinggal disitu dan tidak membunuh makhluk penghuni sungainya termasuk si morea kisah ini kemudian diceritakan turun-temurun dan morea ini akhirnya lestari hidup berdampingan dengan masyarakat namun lambat laun banyak orang akhirnya menyadari kandungan gizi si morea yang tinggi dan harga jualnya yang mahal teman maklum saja si sidat ini ternyata memiliki kandungan DHA dan EPA yang lebih tinggi dari ikan salmon makanya perburuan berlebihan menyebabkan sidat ini jadi semakin langka aduh kalau kayak begini otan lebih suka kalau orang-orang percaya kamu jadi hewan keramat saja sup supaya keberlangsungan hidup kamu di alam tetap terjaga selamat menikmati selamat menikmati